Sejak abad kelima, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pernah masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Pada periode awal kolonialisasi Hindia Belanda, banyak orang keturunan Tionghoa dijadikan tukang dalam pembangunan kota Batavia di pesisir barat laut Pulau Jawa. Mereka juga bertugas sebagai pedagang, buruh di pabrik gula, serta pemilik toko. Perdagangan antara Hindia Belanda dan Tiongkok menguatkan ekonomi dan meningkatkan imigrasi orang Tionghoa ke Jawa. Jumlah orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat, sehingga pada tahun 1740 ada lebih dari 10.000 orang. Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan mereka membawa surat identifikasi, dan orang yang tidak mempunyai surat tersebut dipulangkan ke Tiongkok atau dijadikan budak VOC di Sri Lanka. Kebijakan deportasi ini diketatakan pada 1730-an, setelah pecahnya epidemik malaria yang membunuh ribuan orang, termasuk gubernur Jenderal Dick Van Kloon. Epidemik ini diikuti oleh meningkatnya rasa curiga dan dendam terhadap etnis Tionghoa, yang jumlahnya semakin banyak dan kekayaan yang semakin menonjur. Akibatnya, Komisaris Urusan Orang Pribumi Roy Ferdinand di bawah Perintah Gubernur Jenderal Adria Falknier memputuskan pada tanggal 25 Juli 1740, bahwa warga keturunan Tionghoa yang mencurigakan akan dideportasi ke Sri Lanka dan dipaksa menjadi petani kayu manis. Warga keturunan Tionghoa yang kaya diperas penguasa Belanda yang mengancam mereka dengan deportasi. Tom Ford Raffles, seorang penjelajah asal Inggris dan ahli sejarah Pulau Jawa, mencatat bahwa orang Belanda diberitahu kapitan China atau penimpin etnis Tionghoa yang ditentukan Belanda untuk Batavia di Hong Kong agar mendeportasikan semua orang Tionghoa berpakaian hitam atau biru sebab merekalah yang miskin. Ada pula di sas-desus bahwa orang yang dikirimkan ke Sri Lanka tidak pernah sampai ke sana, tapi justru dibuang ke laut atau bintang mereka mati saat membuat kemampuan di kapal. Ancaman deportasi ini membuat orang Tionghoa resah, dan banyak buruh Tionghoa meninggalkan pekerjaan mereka. Sementara penduduk Pribumi di Batavia, termasuk orang-orang Betawis, menjadi semakin curiga terhadap orang Tionghoa. Masalah ekonomi ikut berperan sebagian besar penduduk Pribumi miskin dan beranggapan bahwa orang Tionghoa tinggal di daerah-daerah terkemuka dan setiap terang. Banyak orang Tionghoa miskin yang tinggal di sekitar Batavia merupakan buruh di pabrik gula yang merasa dimanfaatkan oleh para pembesar Belanda dan Tionghoa. Orang Tionghoa yang kaya memiliki pabrik dan menjadi semakin kaya dengan mengurus perdagangan. Mereka mendapatkan penghasilan dari pembuatan dan distribusi arak. Namun, penguasa Belanda yang menentukan harga gula ini juga menyebabkan keresahan. Sebagai akibat penurunan harga gula di pasar dunia yang disebabkan kenaikan jumlah ekspor ke Eropa, industri gula di Hindia Belanda merugi. Hingga tahun 1740, harga gula di pasar global sudah separuh dari harga pada tahun 1720. Karena gula menjadi salah satu ekspor utama Hindia Belanda, negara jajahan itu mengalami kesulitan finansial. Pada awalnya, beberapa anggota Dewan Hindia beranggapan bahwa orang Tionghoa tidak mungkin menyerang Batavia. Dan kebijakan yang lebih tegas mengatur orang Tionghoa dikentang oleh fraksi yang dipimpin mantan gubernur Zeylan, Gustav William Baron Van Imhoef yang kembali ke Batavia pada tahun 1738. Namun, orang keturunan Tionghoa tiba di luar batas kota Batavia dari berbagai kampung, dan pada tanggal 26 September, Falconier memanggil para anggota Dewan untuk pertemuan darurat. Pada pertemuan tersebut, Falconier memerintah agar kerusuhan yang dipicu orang Tionghoa dapat ditanggapi dengan kekuatan yang mematikan. Pada tanggal 1 Oktober malam, Falconier menerima laporan bahwa ribuan orang Tionghoa sudah berkumpul di luar gerbang kota Batavia. Namun, mereka dipicu oleh pernyataan pada pertemuan Dewan 5 hari sebelumnya. Falconier dan anggota Dewan India lain tidak percaya hal tersebut. Namun, setelah orang Tionghoa membunuh seorang sersan keturunan Bali di luar batas kota, Dewan memutuskan untuk melakukan pindakan serta menambah jumlah pasukan yang menjaga kota. Dua kelompok yang terdiri dari 50 orang Eropa dan beberapa kulit-kulit dikirim ke pos penjagaan di sebelah selatan dan timur Batavia. Dan rencana penyerangan pun dibuat. Pada pembantaian, rumah orang Tionghoa dibakar dalam pembantaian ini. Setelah itu, kelompok buru pabrik gula keturunan Tionghoa memperontak dengan menggunakan senjata yang dibuat sendiri untuk menjarah dan membakar pabrik. Ratusan orang Tionghoa yang diduga dipimpin Kapitan Cina Nihukong membunuh 50 pasukan Belanda di Jati Negara dan Tanah Abang pada tanggal 7 Oktober. Untuk menanggapi serangan ini, pemimpin Belanda mengirim 1.800 pasukan tetap untuk menghentikan pemberontakan. Mereka melaksanakan jam malam dan membatalkan perayaan Tionghoa yang sudah dijadwalkan. Karena takut bahwa orang Tionghoa akan berkomplot pada malam hari. Yang tinggal di dalam batas kota, dilarang menyalakan linin dan disuruh menyerahkan semua barang. Pada hari berikutnya, pasukan Belanda berhasil menanggis suatu serangan dari hampir 10.000 orang Tionghoa di tembok kota. Raflas mencatat sebanyak 1.789 orang Tionghoa meninggal dalam serangan ini. Untuk menanggapi serangan ini, Falknir kembali mengadakan pertemuan Dewan Hindia pada tanggal 9 Oktober. Sementara, gosip mulai tersebar dalam kelompok etnis lain, termasuk budak dari Bali, Sulawesi, Lukis, dan Bali, bahwa orang Tionghoa berencana membunuh atau memperkosa orang berhubungi atau menjadikan mereka sebagai budak. Untuk menjaga hal tersebut, kelompok ini mulai membakar rumah-rumah milik Tionghoa di sepanjang tali besar. Ini disusul oleh serangan Belanda terhadap tempat tinggal orang Tionghoa di Batak Tien. Beberapa orang Tionghoa tewas di rumah mereka, sementara yang lainnya ditembak saat keluar dari rumah atau melakukan bunuh diri. Tahanan Tionghoa dibunuh oleh pasukan Belanda pada tanggal 10 Oktober 1740. Usaha untuk memadamkan kebakaran di daerah kali besar belum membawa hasil. Kebakaran itu semakin ganas dan baru padam pada tanggal 12 Oktober 1740. Terima kasih telah menonton!